Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan sekitar 4 perusahaan asing akan berinvestasi di ibu kota Nusantara Kalimantan Tibur, Jepang dan Korea Selatan akan masuk ke IKN untuk membangun properti. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan sekitar 4 perusahaan asing akan berinvestasi di ibu kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Terkait dengan negara asal, Bahlil mengatakan Jepang dan Korea Selatan akan masuk ke IKN untuk membangun properti. Bahlil mengungkapkan saat ini fokus dari pembangunan IKN masih berpusat di sektor properti dan fasilitas umum. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan investasi asing tersebut akan mulai masuk ke IKN pada klaster kedua investasi. Pada klaster pertama, investasi yang sudah masuk untuk pembangunan ibu kota Nusantara sebesar Rp56,2 triliun di luar anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Terima kasih telah menonton!